Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dengan Ustadz Zainal Kali ini kita akan mempelajari isi dari kitab Sulam Taufik Kalau kemarin kita sudah membahas tentang Bab Haji Maka hari ini atau kali ini Kita akan membahas tentang mu'amalah atau pergaulan Artinya lebih khususnya adalah jual beli Sebelum kita membahas lebih lanjut Mari kita awali dengan bacaan suratul fatihah Kepada Rasulullah dan yang mengarahkan kitab Sulam Taufik Bismillahirrahmanirrahim Hadratul Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Al-Fatiha A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alameen Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim Siratal ladhina an'amta alayhim Ghayril maudhudi alayhim Waladhalin Amin Hussein illa ma'alifu hadhal kitab Alhamdulillah bin Hussein bin Tahir Maliki yawmiddin Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim Siratal ladhina an'amta alayhim Ghayril ma'lubi alayhim Waladhalin Amin Selanjutnya Mari kita bahas Materi yang Kali ini akan kita bahas Bismillahirrahmanirrahim Kuala ma'alifu rahimahullahu ta'ala Wa nafa'na bihi Wa bi'ulumihi Fiddaraini Amin Bismillahirrahmanirrahim Fasrun fi ma'yajibu fil mu'amalati wal'ankihah Yajibu ala kulli muslimin mukallafin Alla yidukhla fi shayin hatta ya'lama ma'ahallallahu min Wa ma'harrama Lianna Allah subhanahu Ta'abbadana Ayy kalafana bi'asyia'a Falabudda min muru'atima ta'abbadana bihi Wa qad ahallallahu albay'a wa harrama'arriba Wa qad qayyada shara'u hadal bay' Al-mu'arrafa bi'alat al-ta'arif Bi'iyudin wa shuru'tin wa arkanin Labudda min muru'atihah Fa'ala man arad al-bay'a wa shira'a Ayyata'allama dhalika Wa illa akal al-ribah Shaa'a am abah Wa qad qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam At-tajiru s-saduku Yahshur yawmal qiyamati ma'an nabiyyi Ma'an nabiyyin wa siddiqin wa shuhada' Rawahu al-tirmidhi wa sahahu Wa ma'adha ka illa li ajlima yilqahu Min mujaharit nafsihi wa huwa Wahawahu wa qahrihima ala ijara'i al-uqudi Ala ma'amarallahu ayy tariqati shari'i Wa illa falayafama ta wa'adallahu Bihi man ta'adda al-hududa Thumma inna baqiyat al-uqudi Bagi orang muslimin Mukallafin al-la yadukhula fi syain hatta ya'alama ma'ahallallahu min wa ma'harramal Bagi orang muslim mukallaf berkewajiban mendalami sesuatu Sampai mengetahui perkara yang telah dihalalkan Allah SWT Dan yang diharamkan olehnya Karena sungguhnya Allah membebankan perkara-perkara yang kita wajib menjaganya Jadi anak-anak Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang fikih mu'amalah ini Maka Habib Abdullah bin Husin bin Tahir Menyampaikan Dalam mukaddimahnya Dalam pendahuluannya Dalam bab mu'amalah ini Mengingatkan kepada kita Bahwasanya Orang mukallaf Siapa orang mukallaf itu? Ustaz sudah jelaskan bahwasanya orang mukallaf itu Orang yang sudah balik Orang yang sudah terbebani dengan hukum syariat Apa hukum syariat itu? Hukum wajib Hukum sunnah Hukum haram Hukum makro Hukum mubah Itu Namanya hukum syariat Maka Bagi kita yang sudah terbebani dengan hukum itu Maka kita harus mengetahui Hal-hal yang ini dihalalkan Ini diharamkan Jangan sampai kita ini tidak mengetahui itu Contoh Kita tidak tahu Kalau mencuri itu haram Nah kita kemudian Mengambil barang orang lain Mengambil barang teman kita sendiri Padahal itu haram Tapi kita tidak tahu Makanya kita sebagai anak Islam Orang-orang yang dididik Husnya Santri SDIT Hilmani Jangan sampai kita tidak mengetahui Sesuatu yang dilarang Sesuatu yang diharamkan Karena Allah itu Sudah memberikan kewajiban ini Melalui perantara Nabi Muhammad S.A.W Jadi kita sebagai anak-anak Islam Penerus generasi Islam ini Harus mengetahui Tentang kewajiban Dan tentang larangan Selanjutnya anak-anak Dan sungguhnya Allah Telah menghalalkan Menghalalkan jual beli Dan mengharamkan riba Jadi Allah itu menghalalkan Menghalalkan jual beli Dan mengharamkan riba Jadi kalau jual beli kita boleh Tapi kalau riba itu haram Apa riba itu Ustaz jelaskan sedikit tentang riba Riba itu Jual beli Tapi dia Apa namanya Dari jual beli itu Memberikan hutang Tapi ada lebih Itu riba namanya Atau Jual beli yang tidak Sama Kuantitasnya Jadi contoh Kalau kita jual beli emas Dengan perak Ya nggak boleh Emas harus dengan emas Contohnya nih Harus sama Perak harus dengan perak Kalau ataupun perak dengan emas Maka harus lebih banyak peraknya Daripada emas Contoh Satu gram emas Maka bandingannya Bisa 10 gram Perak Begitu ya Nanti Ustaz jelaskan Pada bab selanjutnya Syarak telah memberikan ketentuan Perundang-undang Persyaratan Serta beberapa rukun Yang harus dilakukan Jadi ada Ada ketentuan Yang harus dilakukan dalam jual Beli supakita ini Beli supakita ini Tidak terjerumus Kedalam jual beli Yang dilarang Ustaz jual beli yang dilarang itu seperti apa Jual beli yang dilarang itu Jual beli yang ada Sifat Atau ada ciri Ada tanda Membohongi Membohongi Itu tidak boleh Itu tidak boleh Itu membohongi itu tidak boleh Contoh Orang Menjual beli Susu sapi Atau susu kambing Yang cair Susu kambing Sapi Susu kambing Atau susu sapi itu Kalau dia Tidak ada campuran air Itu boleh Tapi kalau campuran air Berarti Ada pembohongan di situ Maka tidak boleh Gitu ya Maka Seorang yang menghendaki Orang yang ingin jual beli Seharusnya Mengetahui Ketentuan Ilmu Atau Mengetahui Hal-hal Yang harus Diwajibkan Dalam jual beli itu Jadinya kita Tidak semuanya sendiri Kalau semuanya sendiri Itu berbahaya Khawatir nanti Kalau semuanya sendiri Terjadi Jual beli yang Dilarang Jual beli yang Diharamkan Makanya Tidak boleh Kita ini Melakukan Jual beli yang Dilarang Yang tadi itu Contohnya Jual beli Yang ada Pembohongannya Ditakar katanya Atau ditimbang Katanya satu kilo Ternyata Tidak ada satu Kilo Maka itu namanya Jual beli yang Ada Ciri-ciri Bohongnya Dan itu Diharamkan Dalam Islam Lanjut Anak-anak Waqada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Attajiru Saduku Yuhshar Yawman Qiyamati Ma'an Nabi Wasiddiqin Wasyuhada Rawat Tirmidhi Wasohah Wasohah Jadi Rasulullah Bersabda Pedagang yang Jujur Akan Dikumpulkan Bersama Para Nabi Jadi Orang Pedagang yang Jujur itu Besok Dikumpulkan Dengan Nabi Muhammad Bukan hanya Dengan Nabi Muhammad Orang-orang Jujur Orang-orang Jujur itu Besok Tempatnya Di surga Bukan hanya Orang-orang Jujur saja Wasyuhada Orang-orang Mati Syahid Orang-orang Mati Syahid itu Orang-orang Yang berperang Di jalan Allah Sampai Orang itu Terbunuh Di medan Perang Melawan orang Kak Kafir Maka itu Orang mati Syahid Nah Keistimewaan Para pedagang Jujur adalah Dia Kalau Jujur Dalam Jual-beli Maka oleh Allah Subhanahu Ta'ala Dikumpulkan Dengan Para Nabi Dengan Para Syuhada Dengan orang-orang Yanju 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 Jujur Tidaklah dikumpulkan Melainkan Karena jihad Melawan Hau Nafsunya Dan Maksanya Atas Terlaksananya Ketentuan Yang Diterapkan Oleh Allah Subhanahu Jika tidak memenuhi ketentuannya Maka Jelaslah Janji Allah Terhadap orang yang Melanggarnya Jadi Wa illa falayakfamata Wa'addallahu Bihi Wa menta'addal Hudud Jadi Kita ini Anak-anak Kalau Kita ini Berjual Beli Dengan Jujur Maka kalian Termasuk Orang-orang Atau Anak-anak Yang Sudah Belajar Untuk Melawan Hawa Nafsu Yang tidak Baik Kan ada nih Orang yang jual Beli itu Ingin dia Berbohong Gitu ya Tadi itu saya contohkan Timbangannya itu Kurang dari Satu kilo Tapi Saat ditimbang Disitu Kelihatannya Satu kilo Tapi ketika Dibawa ke rumah Ditimbang lagi Di rumah Gak ada satu kilo Kurang dari satu kilo Berarti penjualnya Bohong Kalau kita ini Menjadi penjual yang Tidak seperti itu Maka kita termasuk Orang-orang yang Sudah Ingin Memenuhi Ketentuan Yang Allah Berikan kepada kita Apa ketentuannya Kita gak mau Berbohong Dalam jual Beli Maka Anak-anak Kalau kita ini Melanggar Kalau melanggar Dosa Berarti ada Hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya kemudian Untuk orang yang bisa Menahan Hawa nafsu Yang jelek itu Termasuk Perbuatan Jihad Di hadapan Allah Termasuk perbuatan Jihad Pahalanya Besar sekali Pahalanya Di hadapan Allah Suma inna Baqiyatan Ukudi Minil ijarah Walqirat Walrohan Walwakalah Walludi'ah Walariah Walsyirkah Walmusakah Walghairihah Kazalika Labudda Minmura'ati Syurutihah Wa'arkanihah Sungguhnya Akat Ijarah Gitu ya Akat Kirat Gadai Wakalah Wadi'ah Arya Syirkah Musakoh Serta lainnya Tetap menjaga Syarat dan rukunnya Begitu pula akat Ini Jadi Yang tadi Disebutkan Dalam kitab Sulam Taufik Ini Ada ijarah Ada kirat Ada rohan Nanti Pelan-pelan Ustadz jelaskan Pada bab selanjutnya Pelan-pelan Ustadz jelaskan Pada bab selanjutnya Nah Yang penting Sekarang anak-anak Yang perlu kita ketahui Adalah Jangan sampai Kita ini Tidak memahami Sesuatu Yang Harusnya kita Fahami Contoh jual beli ini Jangan sampai Kita gak faham Ya Ini Merugikan orang lain Meskipun Kalian mendapatkan Untung yang banyak Tapi kalau Merugikan orang lain Itu gak boleh Ya Lanjut Sedangkan Akad nikah Akad nikah Itu butuh Lebih berhati-hati Lebih terfokus Karena khawatir Akan terpenuhi Akan tidak terpenuhinya Syarat dan rukun Rukunnya Tapi kalau untuk akad nikah Kita perlu hati-hati Khawatir nanti Kita ini salah Dalam melakukan akad Nikah Artinya salah Itu syaratnya Yang salah Gitu ya Karena kita tidak memahami Tentang Selut belu'op Dari ilmu akad Nikah Untuk masalah ini Tidak akan Ustadz jelaskan Lebih rinci Karena Yang titik Titik berat Dari Pembahasan kali ini Adalah Tentang jual beli Dan kita harus Mengetahui ilmu Dari jual beli tersebut Jangan sampai Kita ini menjadi Orang-orang Yang malah Kita tertipu Atau kita menipu Orang lain Ingat anak-anak Kalau kalian Besok menjadi Seorang pedagang Menjadilah Pedagang yang jujur Karena orang Pedagang yang jujur Besok akan bersama Para nabi Para orang-orang Jujur Dan para syuhad Syuhada Orang mati syahid Semoga Yang kita bahas ini Bermanfaat Dan semoga pula Kalian mendapatkan Berkah Dari kitab Sulam Taufik Kalau toh pun Besok kalian jadi Pedagang Semoga kalian jadi Orang sukses Dalam Berdagang Maka Jadilah pedagang Yang jujur Karena janji Rasulullah tadi Semoga Bermanfaat Ustaz Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton